Halo guys, selamat siang Hari ini bunda mau melihat kebun di pekarangan belakang rumah Mari kita ikuti keseruan bunda ya Di sini bunda ada tanam terong Ini terong subur sekali, sudah dipindahkan bunda di dalam pot Dan ini yang belum dipindahkan hidupnya Sangat jelek tumbuhnya Sangat jelek, kurus-kurus Di sini Ini ada pohon peletup atau pohon lampion Orang Kalimantan bilang ini tenlung Pohon ini sangat bermanfaat untuk kesehatan Ini pohon peletup Untuk menjaga kanker Boleh Dikatakan lampion Karena dia memiliki buah seperti lampion Coba deh perhatikan Mirip sekali dengan lampion kan Ini hidup sendiri bunda gak tanam Tapi bunda biarkan dia hidup disini Karena ini adalah obat Ini terong yang bunda tanam di tanah Beda loh hidupnya yang dipindahkan di pot Ini kurus Disini bunda juga ada tanam pandan wangi Pandan wangi ini Kalau bunda mau masak bubur atau masak kolak Bunda tinggal petik disini Gak perlu pergi ke warung lagi Ini kebun bunda sudah hampir banjir nih Hujan terus Semoga saja hari ini gak hujan lagi Ini ada pohon lengkeng Nah ini lengkeng Ini lengkeng Kurang subur hidupnya Padahal ini sudah 6 atau 7 bulan Tapi masih segini Disini Bunda juga ada tanam Ini namanya Daun pegagan Daun pegagan ini Sangat bermanfaat Untuk kesehatan Daun pegagan ini Mengandung antioksidan Yang biasa digunakan Untuk bahan kecantikan Kemarin Anak saya yang nomor 2 Jerawatnya banyak sekali Terus bunda ambil Satu genggam Ditumbuk Dan dioleskan pada jerawatnya Sekarang Jerawatnya sudah sembuh Daun pegagan ini Boleh dijadikan sayur Dijadikan lalap Juga boleh dijadikan obat Nih hidupnya subur sekali ya guys Ini bunda juga ada tanam Ini Pohon Apa nih ya Pohon apa ya Ini sejenis kunyit Apa ya Pohon apa ya Temulawak Temulawak Ini namanya temulawak Ini mirip seperti kunyit Daunnya juga persis kunyit Tapi dia ada Ada garis merah Begini Ini namanya temulawak Temulawak ini Juga sangat Bermanfaat Untuk kesehatan tubuh Kemarin Bunda sudah ambil Umbinya sebanyak Kurang lebih 5 kilo Bunda bersihkan Sudah dibersihkan Diiris-iris Terus dijemur Sudah kering Diblender Dijadikan tepung Dan tepungnya Untuk diminum Sehari-hari Ini digunakan Sebagai obat herbal Sangat bagus sekali Untuk tubuh Nah ini namanya Temulawak Nah disini Bunda Pindah Disini Ini juga Ada Ini Ini bahasa Indonesia Apa ya Daun apa ya Ini juga obat loh Kalau orang Kalimantan Bilang ini Sakyongpu Nah ini obat juga Nah ini Bunda Bunda Kemarin Dikasih Pakdeh Sebelah Ini jeruk bali Jeruk bali Sudah dicangkok Dikasih Pakdeh Terus kemarin Sore Bunda Baru ditanam Lihat Nah ini Tanahnya Masih Masih basah-basah Tapi daunnya Sudah subur Sekali ya Sekarang Musim penghujan Kalau tanam-tanam Lebih gampang Loh guys Disini Bunda juga Ada tanam Ini Jambu bol Jambu bol Jambu bol Bunda ini Sudah berusia Lima Atau enam bulan Nah Batangnya Sudah lumayan Gede Loh Batangnya Sudah lumayan Gede Dan hidupnya Subur sekali Ini Bunda juga Ada tanam Ini Jambu air Jambu air Usianya Kurang lebih Sama dengan Jambu bol Sekitar Lima Atau enam Bulan Dan ini Pohon Nangka Ecempeda Ini Pohon Cempeda Loh Ini Baru Ditanam Baru Kira-kira Dua bulanan Satu Atau Dua bulan Gitu Lah Kita Pindah Ke Belakang Nah Ini Bunda Juga Ada Tanam Ini Namanya Kunyit Putih Kunyit Putih Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kesehatan Ini Digunakan Untuk Penyakit Lambung Nah Kemarin Bunda Penyakit Lambung Kambuh Bunda Ambil Lima Biji Umbinya Dibersihkan Terus Digeprek Diren D Seduh Dengan Air Hangat Seduh Dengan Air Hangat Atau Air Panas Terus Ditambahkan Sedikit Gula Batu Boleh Ini Dijadikan Obat Lambung Atau Penyakit Mah Dan Sekarang Sakit Mah Bunda Sudah Sembuh Nah Ini Ada Cabek Ini Cabek Rawit Baru Ditanam Kurang Lebih Satu Minggu Sudah Lumayan Subur Daun Disini Bunda Ada Tanam Ini Lengkuas 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 Ini Bunda Kalau Mau Masak Rendang Masak Bulai Atau Masak Sayur Asam Bunda Tinggal Ambil Di Sini Tidak Perlu Pergi Ke Warung Lagi Mau Beli Lengkuas Serai Bunda Juga Punya Loh Tapi Bunda Ditanam Di Depan Kalau Disini Belakang Pekarangan Belakang Rumah Ini Tanaman Bunda Disini Ini Kebun Bunda Disini Bunda Juga Ada Tanam Ini Jahe Merah Jahe Merah Ini Sangat Bagus Untuk Kesehatan Apalagi Sekarang Lagi Musim Covid Atau Virus Corona Ini Sangat Bagus Untuk Kesehatan Untuk Menghangatkan Badan Kalau Misalnya Ada Keluarga Yang Kena Demam Demam Tinggi Kita Ambil Ini Umbinya Kita Ambil Umbinya Ini Dibersihkan Digeprek Seduh Dengan Air Panas Tambahkan Sedikit Gula Atau Gula Batu Ini Boleh Dikonsumsi Selagi Kita Mengkonsumsi Obat Lain Ini Kunyit Putih Sama Bunda Banyak Tanam Kunyit Putih Di depan Bunda Ada Tanam Ini Kunyit Yang Untuk Digunakan Untuk Masak Sayur Bunda Baru Tanam Ini Bunda Sudah Tanam Berulang Kali Tapi Selalu Gagal Mudah 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 Ini Terakhir Gagal Dan Ini Bisa Tumbuh Dengan Subur Ini Satu Ini Cangkok Manis Ini Cangkok Manis Kurus Kurus Tidak Bagus Ini Pepaya Merah Pepaya Merah Ini Kemarin Karena Kerendam Banjir Jadi Hidupnya Sangat Susah Kurus Tidak Tau Bisa Hidup Tidak Ini Semoga Saja Bisa Hidup Nek Kita Pindah Kesini Ini Ini Pohon Nanas Ini Pohon Nanas Ya Guys Bunda Tanam Satu Pohon Saja Karena Pohon Nanas Ini Sangat Susah Dipelihara Daunnya Tajam Loh Susah Untuk Dibuang Rumputnya Ini Bunda Tidak Berani Tajam Sekali Jadi Bunda Hanya Tanam Satu Saja Karena Ini Kemarin Waktu Beli Buahnya Sangat Sangat Gede Jadi Bunda Sayang Bunda Tanam Saja Disini Ini Ini Apa ya Pohon Apa ya Ini Kemarin Dikasih Kawan Buahnya Sangat Enak Kalau Isi Buahnya Itu Seperti Rambutan Tapi Enak Banget Loh Tidak Tau Ini Apa Namanya Ini Kemarin Disemaikan Sudah Bagus Hidup Kena Banjir Terus Daunnya Jadi Layuk Begini Ini Baru Tumbuh Tunas Baru Lagi Semoga Subur Ya Nah Disini Bunda Juga Ada Tanam Jeruk Sambal Jeruk Sambal Nanti Kalau Sudah Berbuah Bunda Mau Bikin Sambal Tinggal Ambil Aja Disini Tinggal Petit Tidak Perlu Pergi Ke Barong Beli Lagi Ini Ada Daun Kumis Kucing Bunda Juga Tanam Kumis Kucing Ya Ini Modelnya Begini Kumis Kucing Ya Guys Ini Juga Sangat Bermanfaat Untuk Kesehatan Kumis Kucing Ini Misalnya Kita Kena Penyakit Kencing Boleh Kita Ambil Daun Dua Genggam Direbus Dengan Air Sebanyak Empat Gelas Dan Sisakan Tiga Gelas Terus Ditambahkan Dengan Gula Batu Ini Sangat Bagus Untuk Kencing Penyakit Kencing Penyakit Kencing Itu Misalnya Kita Kencing Sakit Itu Namanya Penyakit Kencing Boleh Juga Ditambahkan Dengan Tebu Yang Warna Merah Tapi Sangat Sulit Dicari Itu Sangat Bagus Untuk Campurannya Untuk Obat Sakit Kencing Ini Guys Ini Gumis Kucing Ini Daun Maco Kalau Orang Kalimantan Bilang Daun Maco Biasa Orang Bilang Daun Apa Ini Daun Gergaji Nah Daunnya Mirip Gergaji Ini Juga Tanaman Yang Sangat Bermanfaat Disini Ini Kebun Bunda Coba Diperhatikan Ini Jambu Bolnya Syukur Sekali Ini Pohon Pohon Mangga Pohon Mangga Ini Sudah Berusia 5 Atau 6 Tahun Ini Sudah Seringkali Berbuah Loh Guys Buahnya Sangat Manis Nah Ini Pohon Mangga Yang Sudah Tua Inilah Kebun Bunda Oke Guys Cukup Disini Dulu Ya Kunjungan Bunda Ke Kebun Di Pekarangan Rumah Oke Thank you Guys Bye Bye Bye